Hai, Assalamualaikum, aku Minda. Video kali ini kita akan bahas tentang gimana sih caranya menggabungkan data dari banyak sheet untuk dijadikan dalam satu sheet aja. Nah, di sini udah aku siapin. Untuk file latihannya, kita menggunakan database karyawan. Nah, database karyawan ini untuk masing-masing sheetnya. Nah, masing-masing sheetnya di sini terdiri dari nama karyawan, jabatannya, nomor handphone, nomor rekening, nama rekening, bank, NPWP, dan lain-lainnya. Kemudian juga disertai dengan scan dari dokumen yang bersangkutan. Nah, di sini dari sekian sheet ini, akan kita gabungkan untuk jadi satu aja, satu halaman di sini, yang di mana pada sheet ini tuh yang dibutuhkan oleh, misalkan kan kita biasanya dalam, di kantor itu kan biasanya kita berkesenambungan ya pekerjaannya. Jadi, misalkan ada teman lain yang butuh, dia tuh mau fill up ke file kita ini. Nah, gimana sih caranya supaya mereka juga tetap bisa membaca, tapi pakai rumus fill up aja. Karena kalau misalkan fill up dari file lain, nggak bisa dia kalau misalkan bacanya dari masing-masing sheet seperti ini. Itu akan lebih susah. Maka dari itu, dari sheet-sheet yang banyak ini, perlu kita rangkum jadi satu dulu. Nah, di sini, yang pertama, kalau misalkan kita mengerjakan manual, kita kan mengetiknya seperti ini, untuk di nama karyawan. Berarti kan sama dengan di nomor satu, Marisa, seperti ini. Kemudian di jabatannya juga seperti itu. Kita ketik di C2, di sheet nomor satu, seperti ini. Kita kerjakan satu-satu. Nah, kalau misalkan fill-nya sedikit, nggak masalah, tapi kalau misalkan fill-nya banyak, maksudnya sheet-nya banyak, itu akan menjadi kendala, karena kita butuh waktu yang banyak. Nah, oleh karena itu, kita di sini bisa menggunakan fungsi indirect dalam Microsoft Excel. Nah, fungsi indirect sendiri adalah fungsi yang bisa digunakan untuk menghasilkan referensi shell, range, worksheet, maupun workbook. Nah, oke, langsung kita kerjakan aja. Nah, di sini, dari rumus yang awalnya seperti ini tadi, ya kan, petik 1, petik tanda seru C1. Nah, di sini kita bisa tambahkan indirect-nya. Indirect, nah, di sini kemudian kita buka kurung. Kemudian kita beri tanda, kutip. Setelahnya tanda petik di sini, kita beri lagi tanda, kutip. Kemudian kita beri, dan. Nah, angka 1 di sini, kita ubah ke nomor 1. Seperti itu. Kemudian, dan. Nah, kita beri lagi tanda, kutip. Nah, di sini juga tanda, kutip, dan tanda, kutip. Terakhir, setelah C1, kita beri lagi tanda, kutip, kemudian tutup kurung. Nah, tekan enter. Nah, seperti ini, ya. Oke, saya ulangi. Jadi, di sini, indirect, B3, ini adalah fungsinya untuk membaca sheet nomor 1. Kalau misalkan nanti di sini jadinya di B4, maka dia membaca di sheet nomor 2. Jadi, yang ada di kolom B ini, itu harus sama dengan nama sheet di sini. Kalau misalkan di sini sheetnya teks, misalkan namanya Marissa, Diana, gitu ya. Maka di sheet, eh, di sheet. Maka di kolom B ini, kita juga buat namanya Marissa, Diana, seperti itu. Jadi, kita butuh kolom yang namanya itu sama dengan nama sheet. Jadi, supaya di sini kita bisa, kita buat dinamis. Nah, di sini jangan lupa diberikan tanda dolar. Jadi, nanti ketika kita tarik ke kanan, dia tidak geser. Nah, seperti ini, ya. Kita tekan enter. Nah, oke, kita tarik ke bawah. Aman, ya. Nah, sekarang kita coba tarik ke kanan. Apakah dia akan mengeluarkan, menghasilkan jabatan? Oke, kita coba tarik ke kanan. Ternyata dia tidak menghasilkan jabatan. Kenapa, ya? Nah, oke, kita cek lagi. Nah, di sini, dia setelah sheet nomor 1, yang dibaca adalah C1. Ya, yang dibaca adalah C1. Jadi, di sheet nomor 1, yang dibaca adalah C1. Kemudian, yang di sini. Di sheet nomor 2, yang dibaca adalah C1. Gitu, ya. Karena ini kan teks, tidak berubah. Nah, sedangkan jabatan, kita cek di sini. Jabatan di sini adalah C2. Nah, maka di sini tidak bisa menghasilkan untuk kategori jabatannya. Maka di sini kita perlu bantuan lagi. Di sini, C1. Kemudian, C2. Nomor HP tadi, C3. C4. Di sini, kebetulan aku buat berurutan, ya. Nanti kalau misalkan dari teman-teman ternyata urutannya tidak sama, teman-teman bisa cek lagi. Bisa cek di sheet di sini. Nah, kalau ini kebetulan aku buat berurutan. Nah, di sini, ya. Nah, jadi di sini, untuk yang C1 di sini. Nah, ini. Sebentar, kita hapus dulu. Nah, ini. Kemudian, kita ganti ini. Nah, baru kita beri tanda kutip. Nah, seperti ini. Hmm, sorry. Tidak perlu tanda kutip. Nanti dia malah jadi teks. Nah, jadi di sini. Terus, yang kita beri tanda dolar di sebelumnya angka. Supaya tidak geser barisnya. Jadi, dia baca di baris nomor 1 saja. Oke, kita tekan enter. Nah, kita tarik ke bawah. Aman. Kita tarik ke kanan. Nah, baru ini hasilnya sesuai. Sekarang kita tarik lagi. Semuanya. Nah, sesuai isinya. Seperti itu. Itu adalah cara yang pertama. Kita cek, ya. Coba di seat nomor 2, namanya Diana. Jabatannya koordinator. Di seat nomor 2. Namanya Diana, koordinator sales. Kita coba lagi alamat domisilinya. Eh, sorry. Tidak keluar alamatnya. Kita cek namanya PPP-nya. Jauh, jauh, jauh. Namanya PPP-nya juga Diana. Oke, ya. Udah cocok. Nah, ini adalah merupakan cara 1. Nah, kemudian untuk cara 2-nya gimana sih? Cara 2, kita pakai indirect beserta VLOOKUP. Nah, kalau misalkan di seat yang pertama tadi, kita akan perlu bantuan ini. Untuk membaca sel mana yang akan dibaca pada seat 1, seat 2, seat 3 itu tadi ya. Nah, kalau misalkan di sini, kita tidak membutuhkan itu. Karena kita mau pakai indirect plus VLOOKUP. Jadi di sini, kita buat dulu rumusnya VLOOKUP dulu ya. Sama dengan VLOOKUP. Nah, kita mau baca karyawan, nama karyawannya di sini. Kemudian kita ke seat 1. Nah, nama karyawan itu hasilnya adalah di ABCD ketiga. Nah, seperti ini. Kemudian kita tekan Enter. Nah, sudah ya. Nah, di sini, untuk di sini, supaya judul tidak bergeser di judulnya, tetap di baris nomor 2, kita beri tanda dolar dulu di sini. Kemudian untuk di tabel array-nya, kita tekan F4. Supaya tidak geser juga. Nanti password kita tarik ya. Nah, kemudian supaya membaca di seat, di seat-seat sesuai dengan nomor ini. Nah, di sini yang perlu kita ganti. Di sini. Bentar, di sini ya. Biar lebih gede. Indirect. Nah, kemudian tanda kutip. Di sini tanda kutip lagi. Kemudian done. Nah, di sini kita ganti ini. Nomor 1-nya kita hapus. Kemudian done lagi. Tanda kutip. Setelah tanda seru, tanda kutip. Nah, kemudian di sini dan. Nah, kalau misalkan ini tidak kita beri tanda kutip, maka dia bacanya yang di cell yang di seat ini ya. Yang data karyawancara 2 ini. Nah, maka kita perlu berikan tanda kutip. Kemudian setelahnya tanda kutip lagi. Jadi, supaya di sini menghasilkan teks setelah seat nomor 1 ini ya. Kita beri tanda dolar. Supaya ketika kita geser ke kanan, dia hanya tetap membaca di kolom B aja. Oke, sudah. Kita tekan enter. Nah, sekarang kita tarik ke bawah. Aman. Kita tarik ke kanan. Aman. Oke, coba. Kita tarik semuanya sampai ke sebelah kanan. Nah, langsung keluar ya. Jadi, tidak perlu pakai kolom bantuan yang ada di baris nomor 1 tadi. Oke, kita ulangi lagi ya. Jadi, di sini tadi kita kerjakannya by VLOOKUP dulu. Kemudian nanti kita tambahkan rumus indirectnya untuk membaca di seat yang nomor 1. Di sini. Nah. Oke, seperti itu. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau dari teman-teman ada yang mau didiskusikan, langsung bisa cat aja di kolom komentar ya. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.